Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selesai selalu. Kali ini kita akan membahas soal kembali. Di sini ada Santi melakukan pengukuran panjang, lebar, dan tinggi pada benar yang berbentuk balok menggunakan jangka sorong. Hasil pengukurannya seperti gambar berikut. Volume balok tersebut adalah titik-titik. Jadi kita langsung saja ya di sini. Titleist panjang balok. yaitu SU, skala utama, dibaca sampai di sini, yaitu 7,6 cm. SN, yang lurus ini ya, 5. 5 dikali skala terkecilnya 0,01 cm. Sama dengan 0,05 cm. 7,6 cm. Jumlahkan. 7,65 cm. Kemudian lebar. Skala utamanya dibaca sampai di sini, yaitu 3,4 cm. Kemudian skala non-use-nya yang lurus ini, 4 x 0,01 cm. Sama dengan 3,4 cm. Ini 0,04 cm. Jumlahkan. 3,44 cm. Kemudian... tingginya. SU-nya adalah... Sampai sini, kita baca sekalau utamanya jadi 12,2. Berhenti di 0,01 cm. Sebelah kirinya. 1 cm. SN-nya. Yang sejejar ini. 3. Kali... 0,01 cm. 12,2 cm. Ditambah... 0,03 cm. Jadi, 12,23 cm. Ya, jadi kalau kalian ingin cepat menjawab ya. Di sini 12,23. Yang luruskan 3. Berarti paling belakang komanya 3 gitu. Nah, sekarang yang ditanya adalah volumenya ya. Volumenya ya. Volumenya. Balok. Nah, volumenya balok itu... P kali L kali T ya. Maka sama dengan 7,65 cm dikali 3,44 cm dikali dengan 12,23 cm sama dengan 321,8446 8 cm kubik. Nah, kemudian mana jawaban yang tepat ya. 21,321,321,8,321,8,4 yang mana? Atau 321,845 atau 32,18. Nah, ini tentu saja ini salah ya. Nah, kita lihat di sini hasil pengukuran ini untuk panjangnya hasil pengukurannya adalah 3AP. Sedangkan yang di sini juga 3AP. Sedangkan yang di sini ada 4AP. Nah, angka penting ya. AP adalah angka penting. Nah, untuk hasil perkaliannya ini, ini ada 1,2,3,4,5,6,7,8, ada 8AP. Nah, maka hasilnya harus dibuat. Angka penting paling sedikit. Ada 3AP, 3AP, 4AP. Berarti paling sedikit berapa AP? Dari yang pengalinya, 3AP ya. Jadi, ini harus dibuat jadi 3AP. Jadi, volume baloknya harus jadi 3AP. Jadi, berapa? 3, 2, 1. Sorry, harusnya dibuatkan jadi 3, 2, 2 ya. 3, 2, 2. Sentimeter kubik. Jawabannya ini. Ini 3AP. Nah, tapi di sini tidak ada maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Nah, seperti itu ya. Jadi, semoga bisa membantu. Karena kita mencari jawaban yang paling tepat, yang mendekati ya. Mendekati adalah yang A. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe bila video ini membantu. Sampai jumpa.